Sarah baru bangun melihat dia sedang di dalam ruangan ini. Ada suara dari atap. Mengingatkan waktu dia harus pindah semua pensil yang ada di meja. Jika tidak anak dia akan hilang selamanya. Lalu ruangan ini berubah menjadi warna merah. Bahkan muncul jam hitungan mundur. Sarah takut sesuatu terjadi dengan anak. Jadi berpikir cara untuk pindahin pensil di meja. Orang tidak senang dengan cara punya dia. Kesulitan dinaikkan lebih tinggi. Bahkan muncul tembok kaca membuat dia tidak bisa dekati. Ketika waktu sudah habis. Sarah putus asa teriak. Tapi saat ini. Pensil di belakang kaca ini tiba-tiba bergerak. Mesin juga berhenti. Membuat Sarah tidak bisa mengerti. Tapi belum sempat melakukan apa. Dia tiba-tiba disetrum. Sekarang dia melihat sedang di pasir. Anak dia sedang bermain disini. Tapi dia tidak tahu apa yang telah jadi. Di kepala dia ada bekas luka. Lalu setelah bangun. Melihat dia sedang diikat. Tapi yang beda adalah. Kali ini ada seorang pria muncul di depan dia. Pria ini bangun juga kaget. Dia tidak tahu sedang ada di mana. Tapi melihat wajah punya Sarah. Dia ingin peluk tapi digigit oleh Sarah. Dia marah dan bilang wanita gila. Pria ini adalah suami dia. Sekarang Sarah baru sadar. Keingatan muncul kembali ke otak dia. Ternyata pria di depan dia adalah suaminya, Nash. Setelah sudah selesai konfirmasi. Kekuatan mental dia tidak kuat lagi. Nash menghibur istri yang sedang panik. Sarah tanya kenapa suami ada di sini. Tapi Nash tidak ingat apa. Tapi tiba-tiba. Sarah ingat misi sebelumnya. Dia cerita semua kepada Nash. Tapi Nash tidak mengerti apa yang telah jadi. Pada saat itu. Terdengar suara aneh. Tapi kali ini dia ingin Sarah hancurkan pensil di meja. Lalu lampur berubah warna menjadi merah lagi. Jam mulai hitung mundur lagi. Nash tidak tahu apa yang telah jadi. Dia terus bertanya pada istri. Sarah bilang jika dia tidak patahkan pensil dalam waktu tertentu. Anak mereka akan hilang. Nash masih bingung. Kenapa harus main-mainan yang aneh ini. Lalu dia ambil pensil di meja. Tapi lampu berubah menjadi biru lagi. Suara itu mengingatkan Sarah harus kerja sendiri. Jika tidak misi gagal. Sarah suruh Nash taruh di tempat. Nash hanya bisa taruh pensil di meja lagi. Sekarang dia ingin lepaskan ikatan buat istri. Tapi Sarah bilang harus ikuti aturan. Jadi mereka bertengkar lagi. Ketika Sarah sedang marah langsung teriak. Tiba-tiba pensil itu bergerak. Melihat adegan ini Sarah ingat kembali. Dia dengan cepat lebih marah lagi. Melihat pensil patah menjadi dua. Cerita ini sangat aneh. Apakah Sarah punya kekuatan super? Itu akan muncul ketika dia marah. Sulit untuk bayangkan. Efek munculnya suami membuat Sarah marah. Kekuatan muncul kembali. Kuping Sarah tiba-tiba ada darah. Tapi tidak menunggu dia berpikir. Tiba-tiba dia disetrum lagi. Ketika dia bangun. Dia muncul lagi di pasir. Kali ini melihat suami dan anak. Yang aneh adalah Nash seperti sedang omong sesuatu. Lalu dia kembali. Sarah bangun melihat makanan di meja. Dan Nash sedang mencari jalan keluar. Sarah bilang dia jangan buang tenaga. Karena dia sudah mencoba dari sebelumnya. Jadi suami mulai tanya tentang pensil tadi. Dia berpikir alasan untuk semua ini. Karena kekuatan aneh dari istri. Ada orang sedang uji tubuh dia. Tapi Sarah tidak percaya bahwa diri sendiri punya kekuatan seperti itu. Dia berpikir ada orang sedang kurungkan dia disini untuk membuat adegan. Jadi suami dia bahas cerita yang dulu. Awal saat anak mereka lahir. Mereka sudah bertengkar. Lalu Sarah teriak. Cermin di dalam kamar pecah dan jatuh. Hancur di depanya. Sarah sekarang mencoba untuk berpikir lagi. Tapi dia tidak bisa ingat apa. Keingatan dia sepertinya hilang banyak. Tambah sekarang dia sedang lemah. Jadi dia ingin minum air putih. Kemungkinan karena terlalu capek. Sarah selesai minum dan berbaring di lantai. Mulai tidur lagi. Ketika dia bangun dari mimpi buruk. Melihat dia sedang diikat ke kursi. Nash juga tidak tahu apa yang telah jadi. Dia langsung menghibur istri. Pada saat itu. Suara itu muncul lagi. Misi baru adalah masukin bola ke dalam baskom. Aturan masih seperti sebelumnya. Tidak peduli mereka sedang omong apa. Wanra lampu berubah menjadi merah lagi. Waktu mulai dihitung lagi. Nash dengan cepat suruh Sarah menggunakan kekuatan tadi. Karena anak mereka sedang ada di tangan orang ini. Sarah mencoba lagi. Tapi sudah setengah hari belum bisa. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Melihat waktu sisa setengah. Nash langsung bantu untuk menekan tombol. Tidak punya pilihan lain dia ingin pindahkan kursi. Tapi kursi ini sudah tempel kenceng di lantai. Nash kasih tahu Sarah. Jika ingin selamatkan anak dia harus fokus. Dia hanya perlu kontrol kekuatannya. Baru bisa gerakan kursi ke sana. Karena skrup cukup kecil. Sarah juga mencoba lagi. Fokus mental. Tidak lama skrup keluar. Kekuatan punya dia sudah pesona. Semua skrup keluar. Dan seperti itu. Dia bisa menggunakan kekuatan untuk bertindak. Ketika Nash ingin dorong meja. Meja ini sangat berat. Dan waktu hanya sisa dikit lagi. Sarah tidak punya cara lain hanya bisa mencoba kontrol bola lagi. Dengan pengalaman tadi. Bola perlahan terbang ke Baskom. Ketika cahaya menjadi normal kembali. Mereka sudah berhasil selesaikan misi ini. Selanjut adalah waktu istirahat. Nash mencoba bantu Sarah ingat kembali. Tapi Sarah tidak ingat apa. Hari berikut. Misi terus diganti dengan yang baru. Contohnya dengan kekuatan mental untuk balikan buku di meja. Atau masukkan pasir ke Baskom. Atau gerakan FAS di depan. Atau berubahkan pasir dengan gambar sesuai permintaan. Tiap kali misi selesai. Dan kekuatan dia juga mulai lebih matang. Tapi melalui waktu. Nash tidak tahu harus seperti ini sampai kapan. Dia mulai bingung. Sampai saat Sarah sedang melakukan misi. Dia juga membuat masalah. Mereka tidak omong apa lagi. Akhirnya fokus untuk pasang pistol. Nash langsung marah. Dia bilang semua ini karena Sarah. Jika bukan karena dia. Mereka tidak akan dikurung di sini. Anak juga tidak dalam bahaya. Nash semakin marah sebutkan Sarah adalah monster. Baru selesai omong membuat Sarah tidak tahan lagi. Keingatan dia muncul kembali. Dia ingin saat mereka bertengkar. Dia sudah sangat marah. Berubahkan semua part menjadi pistol. Dan setelah selesai pistol itu diarahkan ke Nash. Suara itu bilang. Setelah tembak harus kendali kecepatan perluru. Sarah sangat marah. Dia sudah tidak sadar lagi. Nash melihat situasi yang tidak baik. Jadi sebutkan nama anak. Ketika ada suara tembak. Dia sudah kontrol perluru itu. Dia seperti sadar kembali. Ketika semua berubah menjadi warna putih. Dia tiba-tiba pingsan lagi. Ketika dia bangun. Di depan masih di pasir dekat pantai itu. Tapi kali ini tidak ada suami dan anak dia lagi. Dia melihat cincin Nash di dalam pasir dekat kaki dia. Tapi ketika Amil ternyata itu adalah jari yang sudah putus. Jadi Sarah mencoba mengali lagi. Lalu dia temukan sepatu anaknya. Dia langsung putus asa. Ketika dia bangun. Itu adalah ruang rahasia itu. Tapi kali ini. Nash dikunci di dalam lapisan kaca. Ketika lampu berubah warna menjadi merah. Suara itu suruh dia selamatkan Nash di dalam waktu tertentu. Jika tidak dia akan dikubur dalam pasir. Sarah panik mencoba mengetuk kaca itu. Dia mencoba tapi tetap tidak bisa. Melihat waktu sudah mau habis. Dia hanya bisa diam melihat suami dikubur hidup. Sarah terus bilang minta maaf. Tapi Nash masih tidak muncul. Suara itu bilang dia sudah gagal. Lampu berubah menjadi biru sekali lagi. Sarah tahu anak dalam bahaya. Dia terus mohon pada orang itu beri dia kesempatan lagi. Tapi tidak ada yang jawab. Anak adalah harapa terkahir punya dia. Sarah akhirnya tidak bisa tahan lagi. Dia langsung hancurkan speaker. Lalu pintu tiba-tiba dibuka. Melihat satu tim dengan senjata masuk ke dalam. Sarah tanya anak dia sedang ada di mana. Dia mencoba duduk dengan tubuh yang lelah. Kelompok ini tidak tahu bencana akan datang. Melihat Sarah angkat tangan. Mereka langsung jatuh ke lantai. Lalu dengan kekuatan. Langsung potong kepala satu orang. Dengan cara yang sama untuk bunuh yang lain. Dia dengan kekuatan keluar dari ruangan itu. Layak di belakang dia muncul angka 0298. Dia tidak mengerti apa artinya. Pada saat ini. Lebih banyak orang bersenjata kemari. Mereka gak omong apa dan langsung tembak dia. Tapi ketika perlu sudah dekat tidak bisa nebus tubuh dia. Kekuatan terlalu kuat perlu langsung hancur. Lalu dia muter tangan. Kelompok di depan langsung jatuh. Dia angkat satu orang. Lalu lepaskan masker orang ini. Dengan mata yang menakutan dia copot mata orang ini. Pergi ke pintu keluar. Lalu lift dibuka. Sarah perlahan masuk ke dalam. Ketika lift dibuka. Dia perlahan berjalan ke depan. Adegan ini mirip sama tempat tadi. Yang beda adalah nomor di layan 0297. Di situ menulis sudah selesai. Sarah tidak mengerti. Jadi dia masuk ke lift lagi. Ketika naik ke atas. Adegan masih sama seperti tadi. Tapi warna beda. Sarah datang melihat Nash. Dia sedang duduk di dekat pintu ini. Sarah perlahan angkat kepala. Dan Nash tunjuk jari ke belakang. Jadi Sarah pergi ke pintu pertama. Di dalam ada banyak tas. Dia buka salah satunya. Satu Nash muncul di depan. Dia panik mundur ke belakang. Nash di samping datang. Mulut dia terus omong mereka yang di dalam sangat mirip dia. Sarah hanya bisa diam melihat dia pergi. Lalu dia buka pintu kedua. Di dalam ada banyak mainan. Dan pintu ketiga penuh dengan pasir. Sarah akhirnya mengerti. Dia sedang di laboratorium. Adegan tadi muncul lagi. Satu kelompok muncul di depan dia. Tidak omong apa dan langsung tembak Sarah. Tapi perluru dikendali oleh dia. Dia hanya muter tangan. Orang di depan jatuh semua. Untuk membuktikan spekulasi di hati. Dia paksa dua orang bertujuan satu sama lain. Ketika topeng dilepas. Wajah yang mirip. Mereka tidak bisa percaya dengan adegan ini. Sarah tahu mereka adalah kloner. Jadi kendali mereka untuk bunuh diri. Adegan dipindah. Tempat yang dia lewat penuh dengan mayat. Lalu dia masuk ke lift naik ke atas lagi. Tapi di atas sangat gelap. Ketika dia masuk belum lama. Ada cahaya di badan dia. Sarah marah suruh mereka balikan anaknya. Tapi suara itu tiba-tiba omong. Anak dia tidak bisa muncul lagi. Lalu luka di kepala dia. Ada satu chip diaktifkan. Keingatan dia muncul kembali. Dia akhirnya ingat semua. Awalnya dia dan suami bawa anak main ke pantai. Harusnya hari yang indah. Tapi dia dan Nash berantem karena botol alkohol. Lalu mereka berantem. Anak sepertinya sudah biasa dengan ini. Saat berantem Nash pukul istri. Amarah penuh dengan hati. Lalu dia muterkan tangan. Kekuatan dia muncul. Dia yang kuburkan suami dan anak. Ketika dia sadar. Mereka sudah mati. Sarah setelah tahu itu sangat sok. Dia tidak percaya jika dia yang bunuh suami dan anaknya. Tapi suara itu tidak menjawab. Pintu dibuka. Tanya dia mau di sini atau mau pergi. Jika dia di sini. Mereka bisa bantu hapuskan ingatan dia. Hanya simpan ingatan yang bagus saja. Sarah bilang anak masih tunggu dia. Dia harus beri keputusan sekarang. Lalu ada suara anak panggil dia. Ketika dia bangun. Dia sudah kembali ke awal video. Semua masih sama. Pose seperti ini. Dan masih ada pensil itu. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikut.